hai oke sekarang kita tertuju ke bagian rangkaian inverter backlightnya teman-teman ya untuk teman-teman tenis pemula mencari rangkaian inverter backlight itu ada posisinya dimana sangat mudah sekali ya cukup kita lihat saja soket yang ke dari BL ya yang berarti untuk inverter itu ada di sini teman-teman ya oke kalau begitu kita akan langsung saja melakukan pengecetan tegangan ya sekarang kita coba Nyalakan lebih sini kita akan lihat ya Apakah inverternya mengeluarkan tegangan ya saya coba start dulu kita cek di sini Oke sudah start ya lampu backlight sudah menyala tegangannya itu sekitar ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera semua jumpa lagi bersama dengan saya di channel terima kasih kesempatan hari ini teman-teman ini ada sebuah TV Panasonic ya ya tipe 32 ya tipe atau jasanya dengan kerusakan seperti ini teman-teman nah ini praktika dia kerusakan seperti ini untuk para master pasti sudah tahu ya kerusakan ya teman-teman ya nah tapi ini suaranya ada tapi gambarnya tidak ada ya ini saya dekatkan kamera saya seperti ini untuk melihat dulu teman-teman ya Apakah panel ini masih dalam keadaan normal ya saya biasanya memperiksa seperti ini teman-teman trik seperti ini ya ini untuk jangan sampai teman-teman sudah membeli speedpad nya atau membeli BL nya ya secara online tapi itu dinyalakan juga diperbaiki tapi panel ini sudah cacat ya ada per garis makanya seperti ini teman-teman nah ini untuk pengalaman saja saya buat rekan-rekan kondisi pemula ya oke kasus TV seperti ini gambar gelap itu suara ada perlu seperti ini teman-teman ya sebelum kita melakukan pergantian speedpad ya pergantian BL ya untuk memperiksa kondisi panelnya apakah dia panelnya itu tidak bergaris atau gimana jangan sampai teman-teman sudah membeli BL mengganti BL nya sehingga TV ini normal dan pada akhirnya ada timbul garis ya tapi saya anggap panel ini aman teman-teman ya karena ini tidak ada garis ya oke kita akan cek ya kerusakan seperti ini bisa saja terjadi di kerusakan di inverternya atau di BL nya kita belum tahu ya nanti kita akan buka dulu kita akan lihat ya oke sebelum saya lanjut teman-teman tetap dukung channel saya cek teman-teman suka ya dengan cara di like di subscribe dan di komen dan jangan lupa teman-teman bagikan oke teman-teman ya penampakan mesin bagian dalam seperti ini jadi mesinnya itu gabung ya mainboard nya gambung dengan PSU ya oke sekarang kita tertuju ke bagian rangkaian inverter backlight nya teman-teman ya untuk teman-teman teman-teman tenis pemula mencari rangkaian inverter backlight itu ada posisinya dimana sangat mudah sekali ya cukup kita lihat saja soket yang ke dari BL ya yang berarti untuk inverter itu ada di sini teman-teman ya Oke kalau begitu kita akan langsung saja melakukan pengecekan tegangan ya saya akan ambil komentar saya dulu untuk memastikan apakah BL yang bermasalah ataukah inverter BL backlight nya ya oke saya di sini saja ya teman-teman berkali bisa lihat ya nilainya Oh saya naikkan sedikit seperti ini nah seperti itu ya teman-teman kemudian koronnya bisa di sini aja simpan ya Oke sekarang kita coba Nyalakan dulu sini kita akan lihat ya Apakah inverternya mengeluarkan tegangan ya saya coba start dulu kita cek di sini teman-teman ya perhatikan di apometer saya ya di skala DC ya tegangan standby nya ini Oh ini sudah start teman-teman ya ini ya dia bernilai 102 ya tuh 101 volt ya Oke berarti dapat dipastikan ini inverternya bekerja teman-teman ya dan mengeluarkan tegangan ya berarti yang bermasalah itu adalah BLnya sendiri ya Oke ini saya sudah kasih standby teman-teman makanya dia turun seperti itu perlahan ya sekarang saya start dia kita lihat apakah dia anak ya itu dia teman-teman ya dia bernilainya 103 ya Oke kita bisa pastikan bahwa BL yang bermasalah ya sekarang kita mau buka panelnya saran saya teman-teman jika BLnya bermasalah seperti ini untuk mengganti satu persatu bisa ya tapi saran saya ganti keseluruhan saja teman-teman ya karena pergantian BL itu sebenarnya cukup mudah sih tapi risikonya sangat tinggi karena kita harus membuka panel salah sedikit buka panel itu bisa layarnya pecah teman-teman ya kalau teman-teman tidak hati-hati jadi saran saya kita harus ganti satu set ya Nah sekarang kita mau coba cari ya kita akan belikan satu set nanti setelah saya membelikan kita akan lihat kondisi BL bagian dalamnya Oke ya Oke teman-teman ya saya sudah buka panel ya dan dan kita akan mau mengecek dulu BLnya ya teman-teman Oke saya coba ambil pengetesan backless saya saya coba colokan ya kita lihat ya BL mana yang bermasalah teman-teman ya Oke saya bisa seperti ini aja dulu coba di sini ya oke nyala semua ya di sini oke nyala juga semua dan yang di bawah nah ini yang tidak nyala teman-teman ya Oke berarti dapat dipastikan BL di bagian bawah yang bermasalah ya nih yang ini nyala ya kalau ya bagian atas juga nyala Oke yang bagian bawah yang bermasalah teman-temannya nih oke kalau begitu saya akan coba ganti aja keseluruhan teman-temannya jadi untuk ya pergantian BL seperti ini saya sarankan untuk semua diganti aja oke kalau begitu saya akan coba pasang BL yang baru ya kebetulan sudah ada paketnya datang ya saya akan ganti semuanya ya teman-teman Oke baik ya pergantian BL saya sudah lakukan ya saya sudah pasang BL yang baru sekarang kita mau langsung tes aja coba-coba kita nyalakan ya Nah oke sudah nyala semua teman-teman ya oke kalau begitu saya akan perhatikan kembali panelnya lalu kita akan tes kembali timnya apakah timnya kembali nyala dengan normal ya oke oke baik ya sebelum saya tutup teman-teman ini saya menjawab juga pertanyaan dari subscriber ya tanya bang itu tuh tegangan inverter normal pada TV Panasonic jenis 32 inch berapa ya Nah ini saya mau perlihatkan teman-teman ya sebelum di awal video tadi saya perlihatkan tegangan pada saat dia tidak terbawa beban itu dia sampai seratusan ya teman-teman ya karena memang untuk jenis TV LED seperti ini dia memakai inverter seperti itu ya jadi disediakan dengan kecerahan gambarnya ya Nah sekarang saya mau perlihatkan teman-teman tegangan normalnya untuk jenis TV Panasonic 32 inch ya di bagian inverter untuk menyalakan backlightnya seperti ini teman-teman ya saya coba saat dulu ntar Oke sudah start ya 60 backlight sudah menyala tegangannya itu sekitar 65 teman-teman ya Nah ini dia ya 65 pas ya tuh Hai Nah pada saat saya buatkan tutorial di awal video dia tegangannya 100 pada saat kita lepas bubannya Oke seperti itu teman-temannya jadi sekarang ini saya merapikan TV nya lalu kita akan melihat kondisi hasil gambarnya terakhir ya teman-teman saya sederhana bikin TV nya ya saya tidak usah merusakkan gambarnya kita akan lihat apakah resternya dia keluar ya persoalan dari TV Panasonic itu rusaknya suaranya ada gambarnya tidak ada ya ternyata kerusakannya ada di area backlight yang teman-temannya kita lihat ya dia sudah start dan lihat penampakannya ya Oke itu dia ya resternya sudah muncul dan TV ini sudah nyalakan malu kembali Oke cukup demikian dari saya jika penjelasan saya tadi ada kurang jelas silakan teman-teman bertanya di kolom komentar Insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurangnya mau dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum terima kasih telah menonton sampai jumpa di tutorial selanjutnya